Bergabung dengan CYUNI, aku mau cari majikan Lho, 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 kenapa aku bergabung dengan CYUNI boleh cari majikan? Maksud apa yang aku jajan? Tajak tukaran enggak ya? Enggak, maksud aku, aku minta tolong carikan majikan gitu loh Tapi kamu tahu kan aku bukan agen? Iya, aku tahu, aku tiap hari kan nonton Youtube-nya CYUNI Yowes, kapan kamu ligur? Kamu cari aku? Sekarang CYUNI tempatnya gimana? Aku di taiwai, di hengking Di hengking Tapi gini lho, aku kan sekarang sediap orang sebelum hujan, aku kan tanya dulu Kenapa sih? Masih bulan 8 gitu lho Terus? Aku kan siap-siap tanya dulu Siap-siap Mau enggak nolongin aku gitu lho Waduh, kayak dewa penolongnya, yuk pasti mau Ya Allah, CYUNI aku tiap hari nonton Youtube kamu itu Ya Allah, hatiku Ya Allah, kamu itu bagaikan malaikat, CYUNI Walah, 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 walah Kok yuk terbang melayang tinggi banget Bia, 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 sada di malaikat barang Berang, bia, 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 bia RC rupa dari belian Oh gitu, soalnya aku dulu pernah tinggal di saat ini Oh aku deh, saya hikinknya ya Kalau dari stasiun itu masih jauh, masih jauh jauh Enggak, enggak, kalau dari hikink jauh aja Kan dia kan rute-rute ini deh, dia kan rute-rute rumah singgah Rute-rute rumah singgah unit, TK Ruangkok Akhirnya bisa ketemu ya Niat itu masih jauh tuh Oh, itu sakti mantra juna, akhirnya ditelepon sama Ceyu nanti Waduh, kumpul mu kio ini batin Tidak bisa, ini, aku ngapus ya kalau ke situ, tuitan itu, katanya gak encha sekarang aku emang gak ngara-ngara kenyang ya, oke, sekian mau aku, saya kita hantai nih ya, kayak pesawatnya ya, pesawat aku bing ya, pesawat ya, pesawat terus aku, aku karena mau, mau telepon itu, Thomas, itu kan anak sayuri ya karena mau telepon, aku mau, aku suka dari ini apa, suka, kodohaya, anakku yang gak telepon aku gak telepon kamu, kamu akan berhentikan saya, saya yang tekan, boleh ngomong boleh ya, masuk kamu ngomong sendiri, gak ucap-siap sendiri ya, emang keyakinan itu sangat penting, saat kamu yakin kamu saat-saat kamu bisa, pasti kamu bisa nyatanya, tak telepon balik, ya, Pak? ya, 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 kalau gitu, makasih, ya, saya yudikan, aku mau siap-siap masalah Terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih buat teman-teman Selagi kamu percaya Selagi kamu yakin Bahwa saya itu pasti bisa Membantu kalian Maka saya akan bisa membantu kalian Tapi itu adalah tergantung lagi Dari kepercayaan kalian Saat kalian gak percaya bahwa saya bisa bantu kalian Saya gak bisa melakukan apa-apa Jadi kekuatan saya itu kembali pada kalian Saat kalian mengatakan bahwa misi ini pasti bisa Membantu saya, misi ini pasti Ada cara untuk membantu saya Maka saya akan bisa melakukan itu Tapi saat kalian tidak percaya bahwa saya bisa Dan kalian juga tidak yakin Bahwa kalian bisa Sulit bagi saya untuk membantu kalian Jadi buat teman-teman di luar sana Keyakinan itu sangat penting Keyakinan itu membangun diri Dan Keyakinan bisa memberikan kekuatan yang mahadasyat Ini yang saya percaya ya Dengan keyakinan kita bisa melakukan apapun Karena kalau kita aja gak yakin Bagaimana orang lain bisa yakin Bagaimana orang lain bisa memberikan kekuatan Sudah banyak yang telpon saya dan mengatakan Saya tetap akan berusaha telpon misi ini Walaupun banyak sekali yang telpon Walaupun banyak sekali yang telpon yang gak diangkat Tapi saya yakin misi ini pasti telpon saya Dan kamu yakin? Tidak tahu gimana Karena mungkin doa kalian punya koneksi sama saya Saya tuh tiba-tiba telpon balik gitu loh Dan saya bisa dibilang Apa ya? Perharinya anak saya tuh sampai kaget Lihat HP saya Suami saya juga lihat kaget Bahkan Mas Sandro pun sempat lihat HP saya Sangat banyak sekali yang telpon Dan dari situ Saya selalu bilang Telepon saya kalau arjen Ini saya sudah berulang-ulang kali mengatakan Telepon saya kalau arjen Tapi semuanya itu arjen Jadi saya Jadinya gak bisa memilih Entah satu yang lain Yang mana arjen Yang mana gak arjen Jadi buat teman-teman yang di luar sana Silahkan Jika kalian punya masalah Dan temenmu Atau keluargamu Atau saudaramu Bahkan agentmu Ataupun PT-mu Tidak peduli Kalian bisa Memberikan informasi itu satu pada saya Dan Ingat Saya hanya memberikan Bantuan semampu saya Tidak bisa Melebih kekuatan saya Karena saya manusia biasa Dan buat teman-teman Sekali lagi Jangan sampai Jangan sampai melakukan kesalahan Tanpa kalian ketahui Ini yang pertama Yang kedua Apa sih yang mengatakan bahwa Kesalahan tanpa kalian ketahui Karena banyak kasus sekarang ini Termasuk KTP kalian Dipakai orang lain Atau paspor kalian itu Tiba-tiba di upload Dengan vulgar Dengan bebasnya di luar sana Jadi Satu hal Jangan pernah melakukan kesalahan Tanpa kalian sadari Memberikan informasi kalian Pada orang lain Tapi Pesan saya adalah Memberikan informasi Pada keluargamu Itu sangat penting sekali Khususnya KTP Khususnya KTP Jadi KTP itu sangat penting Buat kalian Berikan pada orang tua kalian Agar Kalau ada apa-apa di Hongkong Kalau ada apa-apa di Hongkong Kalian bisa Keluarga kalian memberikan informasi itu Pada KCRI Ataupun kepada saya Jadi Belajar dari beberapa kasus Yang perlu diketahui adalah Kalian harus punya Backup-an KTP Jadi KTP itu harus ada di keluarga kalian Dan keluarga kalian bisa mencari di Di KCRI Jadi Ingat ke teman Ingat kawan-kawan saya Keluarga saya yang ada di Hongkong Bahwa APES Tidak ada dalam kalender Dan kita hanya sebagai manusia biasa Berdoa dan berusaha Tidak ada salahnya Saya mengingatkan saja Jadi saya campingkan Buat teman-teman yang ada di Hongkong Berikan informasi itu KTP itu Pada keluarga yang ada di Indonesia Jangan Jangan Menyembunyikan itu Dan buat keluarga yang ada di Indonesia Kalian juga harus menanyakan Karena mungkin mereka lupa Dan kalian menonton konten saya Ingat KTP Hongkong itu sangat penting Buat keluarga yang ada di Indonesia Ataupun yang ada di Hongkong Itu saja dari saya Kurang lebihnya saya minta maaf Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Bye bye